Ratusan pengungsi akibat tanah longsor di Dusun Suropati, Desa Hargotir, Tokokap, Klonprogo diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Namun penghuni 9 rumah diantaranya masih harus mengungsi ke rumah saudara atau tetangga lantaran masih berada di zona merah lawan longsor. 145 orang warga Dusun Suropati, Hargotir, Tokokap yang mengungsi selama 14 hari akhirnya dapat kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka mengungsi karena tebing yang longsor pada 17 Januari lalu. Meski diperbolehkan pulang, 9 dari 45 rumah milik warga masih masuk zona merah sehingga warga masih harus waspada jika terjadi hujan. Dari 45 rumah itu ternyata yang masuk daerah merah itu tinggal 9 rumah. Maksudnya daerah merah itu karena sehariannya tanah itu turun meluncur, itu masih terdampak langsung. Makanya yang lain boleh dipulangkan. Terus yang 9 rumah bagaimana? Yang 9 rumah itu kemarin sarannya begini. Jadi kalau kondisi hujan ataupun malam hari, itu tetap untuk sementara waktu disuruh mengungsi ke tempat saudara. Pak Jio, pemilik rumah yang tertimbun tanah akibat tebing longsor, kini masih harus mengungsi ke rumah saudaranya. Sedangkan warga lainnya mengaku senang dapat kembali ke rumah masing-masing. Saya yang termasuk yang maling rawan yang kena dampaknya itu cuman sementara ini cuman saya sendiri yang kena dampaknya. Jadi saya nanti memang berencana mau pindah lokasi di tempat Argo Willis, disargo Willis, kali ini di tempat yang tempat ini. Jadi saya sudah memutuskan, mulai detik ini saya harus pindah ke lokasi situ. Rasanya susah-susah senang. Susahnya gimana? Masih khawatir aja. Kalau di sini kan pengen pulang. Kalau pulang-pulang rasanya masih khawatir. Khawatir kenapa? Kalau di rumah takut kalau ada susulan lagi. Iya, tapi kan saya bagiannya di paling yang dekat tempat kejadian itu. Tapi kan kalau saya masih ikut mengungsi. Pumpulan warga dilakukan berdasarkan kajian pemetaan tim geologi UGM terkait dampak longsor susulan. Pasca dipulangkannya ratusan warga terdampak longsor dari pengungsian, BPBD juga terus memantau 3 early warning system yang sudah dipasang di beberapa waktu lalu. Selanjutnya juga akan dilakukan kerja bakti dengan menutup retakan tanah di atas tebing dengan tanah basah agar lebih cepat melekat dengan bebatuan di tebing. Sebelumnya rekaan tanah sempat disiram menggunakan 15 tangki air, namun tidak menunjukkan tanda-tanda akan longsor atau pergerakan tanah. Pemantauan tetap dilakukan hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan lantaran masih berpotensi longsor susulan selama retakan tanah di tebing belum turun.